Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya menerapkan PPKM level 2 mulai hari ini. Namun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari penilaian PPKM Jabodetabek. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM di Jawa Bali, seluruh wilayah Jabodetabek sudah dapat menerapkan PPKM level 2. Kecuali Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang belum bisa turun level karena cakupan vaksinasi belum mencapai target. Pemerintah pun mengubah metode penurunan level untuk wilayah agromerasi hingga kondisi Bogor dan Tangerang keluar dari penilaian wilayah aglomerasi Jakarta agar tak menahan penurunan level di wilayah lain. Terkait dikeluarnya Tangerang dan Bogor dari penilaian PPKM Jabodetabek bergabung bersama kami. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Selamat sore Pak Bupati, tanggapan Anda terkait dikeluarkannya wilayah Anda dari penilaian PPKM Jabodetabek Pak. Selamat sore. Jadi memang Kabupaten Tangerang punya target untuk pencapaian vaksin kurang lebih sekitar 2,5 juta jiwa dimana pada saat ini kami baru saja mencapai 1,6 juta jiwa dan kendalanya adalah kurangnya tenaga kesehatan untuk mempercepat proses vaksinasi. 2 bulan terakhir ini kami mencoba mengejar vaksinasi dosis pertama terlebih dahulu. Dan yang sekarang ini dilakukan oleh tenaga kesehatan kita yaitu untuk melapis dosis kedua yang kita gejar 2 bulan terakhir ini. Jadi untuk penambahan percepatan vaksin dosis pertama kami tentu saja membutuhkan tenaga kesehatan bantuan tambahan. Nah Alhamdulillah dua hari terakhir ini sudah berdatangan tenaga bantuan kesehatan tambahan dari TNI, dari Wisma Atlet dan insya Allah besok pun akan datang kembali tenaga kesehatan tambahan untuk kemudian kita sekarang ini konsepnya membuka sebanyak-banyaknya gerai RTRW. Jadi bukan lagi di vaksin center di Puskesmas maupun kantor-kantor kecamatan dan juga vaksin-vaksin center di RSU maupun rumah sakit swastal mitra pemerintah Kabupaten Tanah. Tapi lebih banyak lagi nanti kita akan menghadirkan langsung ke tengah masyarakat di tingkat RW dan RT. Nah ini model ini sudah dilakukan oleh beberapa polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu dan sekarang model ini yang akan kami lakukan secara masif satu minggu ke depan. Insya Allah kita bisa mencapai 70% dalam waktu dekat nanti. Baik, Pak Ahmed dengan upaya-upaya tersebut apakah ada target kapan target vaksinasi tersebut akan tercapai? Mengingat ini wilayah lain sudah mengejar untuk sampai ke level 1, turun ke level 1 Pak. Oke, baik. Dengan tenaga nakestambahan ya, kita perkirakan baru saja tadi rapor dengan seluruh apa namanya, tiga pilar, TNI, Polri dan juga dengan pemerintah daerah. Jadi kita rencanakan Rp50.000 kembali per hari untuk suntik dosis 1 dan dosis 2. Jadi yang dosis 1-nya kurang lebih sekitar Rp30.000, dosis 2-nya yang kita lapis 2 bulan terakhir ini yang memang juga harus kita lakukan, suntikannya kepada masyarakat, itu kurang lebih sekitar Rp20.000. Nah, dengan rata-rata target Rp30.000 per hari, kita mudah-mudahan bisa mencapai 70% pada akhir bulan Oktober ini. 70%-nya. Nanti di bulan November, kita akan kejar kurang lebih sekitar 90%. Jadi sisa 30% itu, 20%-nya kita akan kejar di bulan November, dan sisanya 10% di bulan Desember. Hanya memang sekarang ini kondisi antusias masyarakatnya sudah mulai menurun. Nah, maka dari itu kami yang akan ke lokasi-lokasi perumahan. Bukan lagi mengajak ataupun membawa masyarakat ke vaksin center, di puskesmas, maupun di kantor-kantor kecamatan, maupun RSU yang lain. Baik, Pak Ahmad Zaki, semoga segera tercapai target vaksinasi tersebut. Terima kasih sudah berbagi bersama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.